Intro Baru saja pada hari yang baik ini, hari pahlawan Saya mendapat kehormatan Mendapat kehormatan didatangi oleh Saudara Budiari dengan rekan-rekan teman-teman Dari musyawarah rakyat Dari relawan Jokowi Pertemuan relawan pendukung Jokowi dengan Ketua Umum Partai Grinra Prabowo Subianto Digelar di kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan Komunikasi yang dibangun dari jauh-jauh hari ini Akhirnya bisa terwujud di hari pahlawan 10 November Pertemuan politik yang dilakukan oleh relawan pendukung Jokowi Dalam menyongsong Pilpres 2024 bukan kali ini saja dilakukan Di tahun 2022, ada beberapa acara yang diikuti relawan pendukung Jokowi Bersama dengan tokoh-tokoh kandidat Capres 2024 Di bulan Mei 2022, acara Kernas Projo yang digelar di Magelang Jawa Tengah Turut dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Tak berselang lama, Ketua Umum Projo Budi Aristiadi juga tampak hadir di acara Siraturahmi Nasional Koalisi Indonesia Bersatu Dan yang terakhir, relawan pendukung Jokowi bertemu dengan Ketua Umum Gerinra Prabowo Subianto Relawan pendukung Jokowi memang tengah gencar safari politik dengan sejumlah parpo dan tokoh jelang Pilpres 2024 Kita tangkap dari suara masyarakat Sehingga itu nanti bisa kita rumuskan Sehingga kontestasi 2024 ini adalah kontestasi program Bukan sekedar mencari perbedaan begitu Karena yang penting tadi kan pesan dari Pak Prabowo cuma satu Saya tangkap persatuan nasional jauh penting di atas segalanya Begitu Dengan pertemuan-pertemuan politik yang dilakukan oleh relawan pendukung Jokowi ini Kemana sebetulnya arah dukungan relawan Jokowi? Apakah ini bagian dari penjajakan internal relawan Atau mengikuti arahan dari Presiden Jokowi Dodo? Tim Liputan, Kompas TV Kemana sebetulnya arah dukungan dari relawan Jokowi ini? Kita bahas sudah bersama dengan kami melalui sambungan Zoom Ada Ketua Umum Projo Budiari Setiadi Dan juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno Selamat sore, Bung Budiari, Bung Adi Prayitno sehat selalu Selamat sore, salam sehat semuanya Saya ingin langsung ke Bung Budiari dulu Setelah ketemu dengan Pak Prabowo Selanjutnya ketemu siapa lagi nih? Sebelumnya kan kita Dipanggil oleh Pak Presiden hari Sabtu Terus hari Senin kita ketemu Pak Erlangga Dan Golkar, DPP Golkar Dan Kamis ketemu Pak Prabowo dan jajarannya Di rumah Pak Prabowo Kami yang pasti prinsipnya Ini kan ingin kita berkomunikasi dengan sebanyak mungkin Karena kita yakin bahwa persatuan nasionalnya jauh lebih penting Persatuan nasionalnya di atas segala-galanya Itu pesan penting kami Dalam menyikapi kontestasi 2024 ke depan Jadi yang dibahas apa disitu dalam dua pertemuan Dengan Pak Erlangga, dengan Pak Prabowo? Ya yang pasti bahwa Dengan Golkar, dengan Pak Erlangga Kita menilai Bahwa partai Golkar ini kan partai yang sangat Cerdas, sangat bisa menerima ide dan gagasan Apalagi Pak Erlangga sebagai menko perekonomian Sangat berhasil Mengangkat ekonomi Indonesia Bahkan dalam kuartal-kuartal 3 ini kan Ekonomi Indonesia bisa tumbuh 5,7% Berkat kinerja Pak Erlangga dan kawan-kawan Nah ini harusnya diaspresiasi Bahwa Golkar ini adalah partai yang sangat menerima Gagasan-gagasan, ide-ide Nah dengan Pak Prabowo kami berdiskusi tentang persatuan nasional Tentang patriotisme, patriot Pak Prabowo kan patriot Makanya kami bertemu di tanggal 10 November, Hari Pahlawan Ngomongin soal siapa yang didukung nggak sih? Ya kami kan mengacu Kami kan sedang menggelar musyawara rakyat di seluruh Indonesia Dan sampai kemarin kami Sudah menggelarakan 5 musyawara Dan hari ini di Makassar Dia ada 15.000 lebih peserta Musyawara rakyat Makassar ini adalah yang ke-6 gitu loh Udah hampir 20% dari Musyawara rakyat yang akan kami lakukan di seluruh Indonesia Kita tidak tergesa-gesa Tetapi kita secara cermat Secara teliti Kita merekam apa yang menjadi maunya Rakyat Karena musyawara rakyat ini kan Bung Budiari sebelumnya Kan Anda juga dekat Atau Projo ini dekat juga dengan Ganjar Pranowo Jadi ke Ganjar Pranowo Atau ke Pak Prabowo ini sebenarnya Projo ini? Kita ini Gini loh Prinsipnya relawan Jokowi ini kan tegak lurus pada Pak Jokowi Oke Jadi pesannya Pak Jokowi Sampai dengan sekarang ini gimana ke Projo? Jangan-jangan ini pertemuannya Bahwa misinya Pak Jokowi ini jangan-jangan Bukan Kita ini kan selalu ikut Gini loh Projo dan seluruh relawan Jokowi ini tegak lurus pada Pak Jokowi Oke Jadi semua perintah Semua arahan Pak Jokowi kita ikuti Jadi udah ada arahannya Pertemuan ini atas arahan Pak Jokowi? Loh yang pasti kan begini Kan kita tahu Tidak ada angin Tidak ada asap Tidak ada api Pak Jokowi dua kali memberi sinyal Mengenai Dukungan kepada Pak Prabowo Sehingga Berdiskusi Berdialog dengan Pak Prabowo Dengan skema Seperti kemungkinan Yang pasti intinya Pak Prabowo selalu bilang Yang penting yang terbaik Buat bangsa dan rakyat Oke Itu Prinsip-prinsip persatuan nasional Yang terbaik buat bangsa dan rakyat ini Sangat penting buat kita Indonesia Pak Prabowo mengajak Menjelaskan kepada kita kemarin Bagaimana Seperti yang terbaik Coba kita Coba kita dengarkan Bu Adi Prayuto Jadi kalau membaca kalimat terakhir Yang muncul dari Bu Di Ari tadi Anda membaca bahwa Arah dukungannya ini Ke Prabowo Sudah pasti? Saya ingin komentar Tiga hal ya Pertama Bahwa Projo ini adalah Replika dari politik Jokowi Merah kata Jokowi Merah kata Projo Kan itu yang sering kita dengar Jadi roadshow yang dilakukan oleh Projo ini Tentu sepengetahuan Atas restu Dan tentu saja Atas arahan-arahan dari Jokowi Pertama Untuk mengonsolidasi Dukungan-dukungan politik Yang selama ini memang Cukup solid Mendukung Projo Dan mendukung Jokowi Tentu sebagai upaya Menuju jalan panjang 2024 Yang kedua Sepertinya memang Jokowi itu Ingin memastikan bahwa Partai-partai koalisional pemerintah itu Tetap solid ya Berada di bawah Komando Kendali Dan tentu saja Desain Politik Jokowi Di 2024 Karena Jokowi kan sempat bilang Jangan sampai Mendeklarasikan Capreh Dan jawab Presiden Bruno Itu kan jelas pesannya Bahwa Jangan sampai misalnya Ada partai koalisional pemerintah itu Mengulangi hal yang sama Yang dilakukan oleh Nasdaq Mengusung sosok Non-koalisional pemerintah Karena Jokowi tentu punya pretensi Di 2024 Siapapun yang bertanding adalah Mereka satu Adalah orang-orangnya Jokowi Yang kedua adalah Memastikan bahwa Semua Legasi politik yang telah Ditinggalkan Jokowi itu Bisa dilanjutkan Tapi yang menurut saya adalah Pesan politiknya Ketika Robshow yang dilakukan oleh Projo ini Mbak Nilo adalah Sebagai upaya untuk Memberikan perhatian yang sama Yang dilakukan oleh Jokowi Kepada orang-orang Yang saat ini berada di Inersilker Kepuasaan politik pemerintah Dulu kan Jokowi ada kesan Hanya meng-endorse Ganjar Pranobo Belakangan memang Kita lihat Meng-endorse juga Prabowo Subianto Ketika Jokowi bicara tentang Capret dan Capret Adalah mereka yang paham Isu ekonomi makro Dan mikro Tentu secara tidak langsung Itu ingin disampaikan Untuk Elang Hartartomu Kepada Sandiaga Uno Ataupun Erick Kohir Yang kita tahu persis Juga punya potensi Untuk maju Yang ketiga bagi saya Roadshow Projo ini Roadshow Projo ini Nggak mungkin dilakukan Ke Nasdam Nggak mungkin dilakukan Ke PKS Dan tidak mungkin Dilakukan ke Partai Demokrat Saya di situ Melihatnya Jadi kalau Anda lihat Apakah Jokowi Sedang ingin menguji Kesolidan Orang-orangnya Partai yang berada Di koalisinya Lewat Projo Ya pertama Ingin menjahit kembali Bahwa Partai-partai koalisional Pemerintah adalah Mereka yang Nantinya harus Setarikan nafas Dengan kepentingan Politik Projo Setarikan nafas Dengan kepentingan Politik Jokowi Di 2024 Tadi Mbak Nilut Bicara tentang Kemana kira-kira Arah dukungan Politik Jokowi Kalau pun Ada kesan Jokowi Ingin mendukung Orang-orang terdekatnya Saat ini Kalau dilihat Angka prosentasenya Saya tetap Cukup yakin Bahwa Jokowi Kemestri Dan kepentingan Politiknya Tetap berharap Supaya Ganjar Pranowo Yang akan diusung Dan bisa maju Di 2024 Karena alasan Sama-sama dari PDI Dan pemilih Jokowi Itu adalah Pemilih yang migrasinya Ke Ganjar Pranowo Bukan yang lain Kecuali Pak Ganjar Tidak dapat tiket Sangat mungkin Prabowo Subianto Akan jadi prioritas Oke berarti dua ya Antara Pak Ganjar Pranowo Atau Pak Prabowo Itu pesannya Pak Jokowi ya Begitu ya Pak Budi Jadi begitu Pak Budi Waktu kami melakukan Atau melaksanakan Yang sedang Yang sedang dilakukan oleh Pak Jokowi Kita ini kan Cuma menerjemahkan Mengeksekusi Apa yang ada dalam hati Dan pikiran Pak Jokowi Begitu loh Oke jadi Benar ya Bahwa tidak mungkin Ke Nasdem Tidak mungkin ke PKS Hanya sampai disini saja Yang pasti kami Yang di Respon positif Pak Jokowi Begitu loh Kita ini melakukan ini kan Karena Juga tahu Rambu-rambunya Tahu Mana Barriernya Begitu loh Tapi yang pasti Kita Prinsipnya adalah Kami ingin berkomunikasi Dengan sepihak Begitu loh Jadi next Nextnya mau kemana Lagi Projo ini Partai-partai KIB Dan lain-lain Yang pasti Kita membuka Tadi ini berkomunikasi Dengan siapapun Dengan partai Berikan PSI juga Dengan partai Tenuan Parlimen juga Dan banyak kekuatan politik Kami intinya Ingin bekerja sama Dengan banyak Seperti mungkin pihak Karena Indonesia ini Negara besar Jadi ngurusnya Mesti Botong royong Dan Satuan nasional Harus kuat Jadi kalau ke Nasdem Akan pergi ke Nasdem juga? Oh Sementara Masih dalam Pertimbangan yang masih Apa Kenapa? Apa pertimbangannya? Kan Nasdem juga Sebenarnya bagian dari koalisi juga Begini Kita kan menyelenggarakan Musyarakat Indonesia Dimana Kami Merekam Secara serius Apa yang menjadi Kehendak dan harapan rakyat Di seluruh Indonesia Nah kalau partai Nasdem Kan sudah memilih jalan sendiri Dengan mendeklarasikan capresnya Begitu loh Oke Kami kan belum Belum Kami belum memutuskan mendukung siapa Kami lebih cek Son atau Merekam Turun ke masyarakat Turun ke rakyat Untuk merekam Apa yang sebenarnya Sesungguhnya yang rakyat mau Di 2024 Oke baik Saya ke Bung Adi Prajino Bung Adi Kalau kita lihat ya Kemarin di hut Nasdem Ini tidak ada ucapan selamat Dari Pak Jokowi Anda melihat memang sudah Sudah Jokowi sendiri Menarik diri Begitu dari Nasdem Ya kalau bicara tentang Alasan normatifnya Tentu Karena Presiden sedang sibuk Ya Sedang ada di KTT ASEAN Tapi kan publik Tidak berhenti di situ Publik juga tidak menutup mata Ini kan Bagian dari sikap politik Presiden Yang terkesan memang Tidak happy Dengan sikap politik Nasdem Yang Bermanover mengusung Anies Baswedan Yang kita tahu bersama adalah Toko oposisi Yang selama ini memang Selalu berhadap-hadakan Dengan pemerintah Karena Sikap politik Presiden Sebenarnya bukan hanya Kali ini saja Yang relatif Kurang happy Misalnya Ketika dulu Jokowi mengatakan bahwa Ojo kususut Soal Capres Tapi ketika Nasdem Bicara Anies Maju Maka Jokowi seringkali Bicara tentang Pilpres Di depan Golkar Misalnya mengatakan Jangan sampai Golkar itu Mendeklarasikan Capres Yang Ya tentu saja Sembrono Sembrono itu dalam arti Adalah mereka yang Tidak sesuai dengan Tarikan nafas politik Pemerintah ya Dan itu yang menurut saya Menjadi sinyalmen Bahkan kemarin Misalnya Ada video yang kita Tonton bersama Dimana Pak Presiden Tidak mau Membalas pelukan Dari Pak Surya Paloh Dan endingnya adalah Ketika Ulang tahun Nasdem Ya Hari yang cukup Spesial Presiden yang diusung Selama dua peruda Tidak hadir Kan begitu sebenarnya Kiritannya Bahwa ini adalah Sebenarnya Sikap politik Jokowi Yang sesungguhnya Karena memang Nasdem itu Dianggap memilih Jalan yang berbeda Untuk kepentingan Politik di 2024 Wajar kalau kemudian Tidak memberikan Ucapan selamat Apalagi hadir secara fisik Oke baik Buka Adi Begini Kalau kita lihat Apa yang disampaikan Pak Jokowi ya Sebelumnya Ia sempat menyebut Di Projo Jangan ojo ke susu Untuk Capres Kemudian kemarin juga Menyebut lagi Soal Jangan terburu-buru Soal Capres Tapi kemudian Kita lihat Projo bermanufan Bertemu terus Melakukan safari Terakhir bertemu dengan Prabowo Masih ada juga agenda Pertemuan lainnya Kalau Anda baca Ini adalah Mungkin Jokowi Sedang meminta Projo untuk Jalan dulu deh Soan dulu kemana Lihat dulu Kekuatannya gimana Konfigurasi politik Berkembang Secara cepat Mbak Nilu Dulu memang Bulan Mei Di depan Projo Jokowi tidak Bicara tentang Pentingnya untuk Bicara pencapresan Saat ini Karena kondisi Covid ya Ojo ke susu Tapi Setelah Anies Didak capreskan oleh Nasdaq Jokowi kan seringkali Bicara tentang pencapresan Bahkan di depan Golkar Di depan partai-partai yang lain Jokowi bilang Jangan lama-lama juga Untuk menentukan Siapa jagoan yang Akan diusungi 2024 Ini kan menegaskan bahwa Jokowi itu Kalau omat jujur Sebenarnya kecolongan Nasdaq yang Dinilai sebagai partai Yang misalnya Bisa dikonsolidasikan Untuk 2024 Nyatanya Pisah jalan Inilah yang sepertinya Kemudian dari Politik Ojo ke susu Menjadi politik ke susu Makanya kemudian Projo ini Kemana-mana Mengkonsolidasi Dukungan Memastikan partai-partai Koalisional Pemerintah saat ini Tetap setarikan nafas Dengan kepentingan Polis Kan itu saja Sebenarnya yang dilihat Dari jauh Mungkin Bang Hari Akan menepis ini semua Tapi bagi saya Skenario All Jokowensmen itu Tidak terjadi Gara-gara Nasdem Yang saat ini adalah Koalisinya pemerintah Mendukung tokoh oposisi Namanya Anies Bu Budiari Jadi Projo akan secepatnya Mengumumkan siapa Mungkin Capres yang akan diusung Enggak Kita sepakat bahwa Kami akan mendukung Capres Sesuai dengan hasil Musyawara rakyat Yang akan kami lakukan Begitu Selama musyawara rakyat Indonesia Yang kami lakukan belum selesai Kita belum menentukan sikap Jangan-jangan Jangan-jangan duluan Daripada Partai politik nanti Oh enggak Ini kan kita Musyawara rakyat Indonesia ini Adalah forumnya Akar rumput Ini kata Pak Jokowi ya Forumnya Rakyat Bersuara Jadi musyawara Indonesia ini Adalah alat rakyat Yang paling jujur Tentang apa yang Menjadi maunya rakyat Begitu loh Oke baik Bagaimana kita memutuskan Kalau kita belum dengar Seluruh Indonesia Apa maunya Baik Bu Budi Aristiadi Ketua Umum Projo Terima kasih sudah berbagi informasi Di program Kompas Petang Dan juga Bu Adi Prayitno Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Terima kasih Sehat selalu Bapak-Bapak Saudara usai jeda berikut ini Kami akan hadirkan Informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Menunda Sidang Perkara Pembunuhan Yosua Dan Perintangan Penyidikan Terima kasih sihat Terima kasih. Terima kasih.